Dan jangan lupa loh, tanpa sadar justru orang tua lah yang paling sering membuli anaknya, tanpa sadar. Betul. Saya ngalami sendiri tuh. Contohnya seperti apa? Contohnya, karena saya selalu juara, setiap anak saya itu kurang nilainya, ngeledeknya itu gue habis-habisan. Hmm. Dan tanpa sadar, karena orang yang dihormati membuli, itu anak bisa stress loh. Betul, betul. Itu paling bahayanya, makanya banyak anak buru diri. Betul, betul. Di luar negeri pun banyak sekali kasusnya ya, sampai bunuh diri. Terus orang tua atau orang serumah, itu yang paling bahaya. Makanya kalau orang bule, kalau kita lihat pertandingan ya, ada anak-anak yang kalah atau kurang, orang bule itu selalu bilang, Sorry, you can do it. Go ahead, you can do it, you can do it. Malah didorong. Betul. Kalau kita kan, oh jelek, monyong loh. Betul, betul, betul. Tanpa sadar itu sangat mempengaruhi. Oh, pengaruhi jiwa anak. Betul. Terus itulah, saya tahu ini karena saya belajar, tiga anak saya sudah jadi semua lulusan fakultas hukum Inggris. Tapi itu prosesnya panjang. Gaya gue yang urakan itu sering menyakitin anak. Coba andaikan gue sekarang bikin anak lagi, gue akan lebih dewasa. Cuma bikinnya sama siapa. Sama siapa ya Pak Bos. Jadi kalau Pak Bos sendiri melihat bully ini semakin marak terjadi di Indonesia. Sangat membahayakan karena kita hidup 24 jam dengan medsos. Soalnya gini, bully itu kalau kita penindasan fisik kan langsung ada buktinya. Betul. Orang tua bisa langsung lihat misalnya luka. Kalau penindasan mental kadang-kadang ditindas sekarang akibatnya baru seminggu lagi, baru sebulan lagi. Itulah, makanya perlu kedekatan orang tua sama anak. Oke. Dan juga harus tahu kalau dia ada kelainan dengan dia punya medsos, harus dia mati. Kenapa? Gitu. Betul. Nah kalau kayak gitu bisa dipenjarakan gak sih Pak Bos, misalkan ada buktinya gitu. Begini, bully itu karena tidak langsung akibatnya susah mencari minimum dua alat bukti. Minimal dua ya? Ya itu susah karena kan kalau dibully sekarang, lu begok lu, dia meninggal aja sebulan lagi. Siapa yang disalahin? Betul, betul. Di situlah, memang di undang-undang pelindungan anak ada pasal mengatakan penindasan secara non kekeras dan fisikis. Itu pidana juga. Ada pidana juga? Ada 5 tahun penjara. Oke. Cuma pembuktiannya susah. Ya mungkin alternatif kedua adalah ya paling undang-undang ITE itu pencemaran nambah baik segala macam gitu. Oke. Tapi pembuktian untuk penindasan secara mental yaitu bullying itu susah pembuktiannya. Karena kan undang-undang mengharuskan pidana itu dua alat bukti. Iya kan? Kalau kita baru ledekin itu anak sekarang tapi dia stres di kamarnya sembunyi sebulan lagi baru mati. Karena susah mengkaitkan meninggal sebulan lagi dengan ledekan di SMS sekarang gitu kan. Sebulan yang lalu gitu ya. Karena sebulan yang lalu. Betul. Kalau pembunuhan kan tusuk langsung ada darah terbukti kan. Iya, iya, iya. Di situ bedanya. Betul. Jadi peranan dari KPI sangat-sangat besar di sini untuk menyebarluaskan cara mengatasi bullying tersebut. Atau penindasan secara non fisik gitu loh. Jadi memang peranan orang tua, peranan guru di lingkungan anak-anak itu sangat penting untuk bagaimana mengedukasi anak-anak kita supaya tidak jadi pembuli dan juga tidak jadi korban buli. Dan agar orang tua selalu memonitor pemakaian dunia metos oleh si anak. Betul. Agar dimonitor. Misalnya kalau udah malam ditegor kalau masih main gitu loh. Boleh karena untuk total dilarang impossible. Impossible ya Pak Bos ya. Harus bagaimana cara yang baik untuk menggunakan social media. Benar. Sesaat lagi kita akan kedatangan salah satu bintang tamu. Ini adalah selebgram yang kebetulan juga rapper tapi sering banget dapet bullying. Mungkin Mamirso udah tau ya jangan kemana-mana tetap di Hotman Paris Show. Oke tapi gue mau tanya penasaran deh. Lo kan sudah banyak duit. Emang cewek suka badan kayak gini kayak dekil begini coba. Kalau semakin tinggi padi anginnya pasti semakin kencang kan. Pasti. Pasti banyak juga yang bully apalagi social media. Ya penindasan mental apa. Betul. Apa yang paling kasar dibilang sama kamu. Kamu pernah dapetin yang paling kasar kayak gimana tuh. Dibilang kamu jelek lah hitam dekil. Indonesia sekarang udah menjadi culture udah menjadi budaya yang sangat diremehkan. Tapi bisa berdampak luar biasa. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1